Pesan SMS berisi ucapan Natal pertama di dunia laku di lelang dalam bentuk non-fungible token atau NFT di rumah lelang Agats di Paris, Perancis. Pesan ucapan Natal itu berhasil terjual senilai 121 ribu dolar AS atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Ucapan tersebut diinformasikan dikirim pertama kali oleh Nel Popworth, seorang insinyur yang bekerja di perusahaan telekomunikasi Britannia Royal Vodafone. Dilansir Kompas.com, pesan tersebut dikabarkan dikirim oleh Popworth ke manajernya di Inggris melalui jaringan Vodafone di komputer miliknya. Pesan tersebut diterima pertama kali pada 3 Desember lalu di tahun 1992. Hal itu diungkapkan oleh Maximilian Agats, Kepala Pengembangan Rumah Lelang Agats. Sebagai NFT, pesan SMS Merry Christmas dianggap tidak berwujud sehingga melanggar hukum di Perancis. Untuk itu, Rumah Lelang Agats mencari solusi agar pesan Selamat Natal pertama di dunia itu tetap bisa dijual sebagai NFT. Akhirnya, pihak Rumah Lelang Agats membingkai gambar dari pesan Merry Christmas dan menyertakan kode dan protokol komunikasi asli dari SMS Merry Christmas dari Vodafone. Harga yang didapatkan dari hasil lelang tersebut diinformasikan mencapai 121 ribu dolar AS atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Belakangan ini, NFT memang tengah digandrungi untuk menjual berbagai aset digital. Dengan memiliki aset NFT, pemilik seperti memiliki karya seni atau barang antik. Sebenarnya, NFT ini mirip dengan aset digital lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Bahkan, seniman digital lain juga memilih menjual karya sebagai NFT atau non-fungible token. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.